Al-Fatihah 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 Untuk saat yang tak terduga Berikan Yang paling berarti Untuk yang berarti Seputar informasi agama Alhamdulillah telah hadir Aplikasi Sunnah Jalan Pasti Sahabat Sunnah Jalan Pasti Buruan donor aplikasi Sunnah Jalan Pasti Dengan tampilan lebih menarik Mudah di bahagian Dan banyak fitur-fitur lain Seperti 24 jam untuk memudahkan Anda Belajar ilmu agama Dimanapun Anda berada Dan mewafatkan kita di atas tawhid Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk memudahkan melihat Siaran favorit Anda Ini saya dah siap nih sebenarnya Tadi dipanggil-panggilan itu Mbak Kedengeran atau Mungkin kau buka disini Assalamualaikum warahmatullah Waalaikum salam Waalaikum salam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban marhaban Ahlan Kifahalikum ya shaykhana Hayyya alhamdulillah Dr. Aliis Marhaban Bek'a lakum bakhir Alhamdulillah 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 Ah Tafadal ya shaykhana طيب Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rb العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبين يدي هذا اللقاء أذكر نفسي وإخواني بفضيلة هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة التي نعيشها ونغتنمها بإذن الله تعالى فيما يحبه ويرضاه ومن ذلك هذا العلم النافع الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فلنحتسب على الله عز وجل أن طلبنا للعلم وتعليمه وتعلمه أنه من جملة العمل الصالح المشمولة بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وفي لفظ إلا رجل عفر وجهه بالتراب فينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات الطاعات وأن يعظم ما عظم الله ذلك ومن يعظم شعائض الله فإنها من تقوى القلوب وأن يستغل هذا الموسم بكل ما أمكنه من صور التقرب إلى الله بالقول والعمل والعبادات القاصرة والمتعدية فنسى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لصالح الأخلاق والأعمال وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ولا يصرف سيئها إلا هو ثم أننا نشرع فيما كنا بسدده تفضل الأخلاق والاسود horas هيا Kau muslimin dan muslimah Rahimahni wa rahimahkumullah Tadi guru kita Syekh Ahmad Al-Qadi Hafidhullah Ta'ala wa faqahu Membuka kajiannya dan pelajarannya Dengan mengingatkan kita Tentang keutamaan Sepuluh hari yang pertama Dari bulan Dulhijjah Dan ini adalah hari Yang sangat mulia Dan kita Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar aktivitas yang kita lakukan Yaitu aktivitas sekolah bul-ilmi Menuntut ilmu ini Di majlis ini Itu tergolong dari amal sholah Tergolong Amal sholah yang Dilakukan Di sepuluh hari pertama dari bulan Dulhijjah Yang Nabi SAW menyampaikan Mamin ayyamin Tidak ada satupun hari Al-amalu sholah Dimana amal sholah Di hari-hari tersebut Lebih Allah cintai Daripada memperbanyak amal sholah Di sepuluh hari pertama Dari bulan Dulhijjah Yang kita saat ini berada Di dalamnya Kecuali seorang yang berjihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa Dengan dirinya dan hartanya Dan tidak ada satupun yang kembali Dalam riad yang lain Ila rojulun afara Raksahu Wajahau Wajahau Bitarab Hal hadha bimakna Kutilah Syahidan ya Syahana Benar Ya Kecuali orang yang kemudian Gugur sebagai Orang yang Orang Dan gugur sebagai syahid Dan itu kejadian di luar Sepuluh hari Pertama bulan Dulhijjah Hanya itu yang bisa Menyaingi Keutamaan Memperbanyak amal sholah Di sepuluh hari yang pertama Di bulan Dulhijjah Maka Tidaknya kita Memanfaatkan Hadal musim Momen ini Momen ibadah ini Untuk memperbanyak ibadah Baik ibadah yang Qasirah Yang manfaatnya terbatas Untuk kita pribadi Semacam sholat Puasa Zikir Baca Al-Quran Atau ibadah yang muta'adiyah Ibadah yang manfaatnya Melebar untuk orang lain Semacam nasihat Mengajarkan ilmu Dan Sebagainya Kemudian setelah itu Kita akan mulai kajian kita Akra' Lakum ya Sheikh Kona Kala'al Imam Al-Muzani Rahimallahu ta'ala As-sifatu Wa kalimatullahi Wa kudratullahi Wa na'tuhu Wa sifatuhu Kamilatun Gairu makhlukatin Ta'imatun Azaliatun Wa laisatbi muhdasatin Fatabidu Wa la kana Rabbuna naqisan Fayazidu Nukmil Jalat sifatuhu Mabahis Al-Muzani 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 AHAD. FAHKADA YURARDIKUNALAH TAHALA BINFSEH TARTA BALATHBAT WETARTA BINNFY. WHEHKADA FAHIN ALILM BILSHAY. AY SHAY MEN ELASYYA LA YETEM ELLA BEMJEMOOR ALAMRAY. ALILM BAYY SHAY MEN ELASYYA LA YETEM ELLA BEMJEMOOR ALAMRAY. BIATHBATI EAUصاف WONFY EAUصاف. FABILALEK YETEM ELALM BALMAKLOUM. وهكذا في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. لو تأملت جملها لوجدت أيضا أنها جمعت بين النفي والإثبات. فحين يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو. فهذه الجملة جمعت بين النفي والإثبات نفي كل إله سواه وإثبات الألوهية له. لا إله إلا هو. ثم قال الحي القيوم فجلت على إثبات هذين الإسمين الكريمين الحي والقيوم وما تضمناهم صفة الحياة والقيومية. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه جملة نفي. نزه الله تعالى نفسه عن النوم ومقدماته. فالسنة هي النعاس الذي هو مقدمة النوم والنوم معروف. له ما في السماوات وما في الأرض. هذه جملة إثبات. أثبت الله لنفسه ملك كل شيء في السماوات والأرض. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الجملة نفت. وجود شفيع يدلي على الله تعالى إلا من بعد إذنه. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه جملة إثبات. تضمنت إثبات علم الله تعالى بجميع الأشياء. من الأمور المتقدمة والمتاخرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه جملة نفي. حيث نفى الله تعالى عما سواه علم شيء إلا ما أذن به. وقد قال وما أتيتم من علمه إلا قليلا. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. فتضمنت إثبات الكرسي. وهو مخلوق لله عز وجل. وأنه وسع السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤده حفظهما. وهذه جملة نفي. لا يؤده حفظهما. أي لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. فنزه نفسه عن العجز والتعب والإعياء. وهو العلي العظيم. هذه جملة إثبات. أثبت لنفسه اسمين كريمين. وهما العلي والعظيم. وما تضمنتاه من العلو والعظمة. فهكذا تجدون. وفقكم الله. أن الله سبحانه وبحمده. تعرف إلى عباده. هذه بالنفي والإثبات. فالواجب على كل مؤمن. أن يثبت ما أثبت الله لنفسه. من صفات الكمال. ونعوت الجلال. وأن ينزه الله تعالى. عما نزه نفسه عنه. من صفات النقص. والعيب. ومماثلة المخلوقين. هذه هي القاعدة العريضة. والأساس. في هذا الباب الخطير العظيم. وهو أن الواجب علينا أن نثبت لربنا عز وجل. ما أثبت لنفسه. وهو سبحانه. لا يثبت لنفسه إلا الكمال. وأن ننزه الله تعالى. عما نزه عنه نفسه. وهو سبحانه. إنما ينزه نفسه عن صفاته. شيخنا. سبحانه. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah koribun bilijabati Allah itu maha dekat mengabulkan doa mengabulkan indah suali mengabulkan ketika ada permohonan ba'idun bita'azuzi la yunalu dan dia adalah ba'id jauh bita'azuzi dengan kemuliaan yang tidak bisa diraih yang sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa memaduratkannya alin ala arsihi dia tinggi diatas arsnya ba'inun min khalqihi terpisah dari makhluknya mawujudun walaysabi ma'dumin Allah itu ada bukan ma'dum sesuatu yang tidak ada wala mafkud bukan pula sesuatu yang hilang itu umatan dari sahul sunnah al-muzani yang tadi saya bacakan di hadapan syikh kemudian bapak dan ibu sekalian rahimahni wa rahimahkumullah kita memasuki pembahasan tentang sifat Allah dan ini adalah mabahasun syarifun pembahasan yang mulia pembahasan yang sangat berharga bahkan asraful mabahis pembahasan yang paling mulia adalah masalah akidah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah asraful ma'lum karena Allah adalah sesuatu yang diketahui yang paling mulia maka ilmu tentangnya adalah asraful ulum adalah ilmu yang paling mulia dan cara untuk mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan melalui Alkitab wa sunnah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan annafyu wal ifbat dengan menyadakan dari dari dirinya sifat-sifat yang tercelak diantaranya adalah serupa dengan makhluk dan sifat-sifat buruk yang lain Allah tiadakan dirinya kelemahan dan dan sebagainya dan Allah kenalkan dirinya dengan ifbat dengan menetapkan sifat-sifat mulia dengan Allah sampaikan bahasanya dia adalah zat yang sempurna zat yang hidup melihat mendengar dan seterusnya maka annafyu wal isbat menegasikan meniadakan sifat buruk dan menetapkan sifat-sifat mulia itu ada dalam teks Al-Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan contohkan dua dua teks yang pertama adalah surat Al-Ikhlas Allah menyampaikan kulhuallahu ahad katakan bahasanya Allah itu isa ini ifbat menetapkan keisaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam dalam rububiyah dalam uluhiyah dalam hak ibadah dan dalam nama dan sifatnya kemudian Allahus somad ini juga menetapkan somadiyah menetapkan bahasanya Allah itu maha kaya sehingga tidak membutuhkan makhluknya bahkan seluruh makhluk itu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allahus somad lam yalit walam yulah nah ini annafyu Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari dirinya adanya adanya tasalsul adanya masih di berganti ke arah atas punya ayah punya kakek walam tidak dan meniadakan tasalsul ke bawah punya anak punya cucu ini Allah tiadakan dari dirinya demikian juga di ayat yang terakhir walam yakullah hukufuan ahad ini juga isbah ini adalah nafyu Allah meniadakan adanya makhluk yang setara dengan Allah semisal dengan Allah dan ada makhluk yang bisa jadi sekutu dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka di surat al-ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan annafyu wal-isbah menetapkan hal-hal yang buruk yang itu tidak mungkin ada pada Allah dan isbah dan menetapkan sifat-sifat sempurna yang itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian contoh teks yang kedua adalah ayat kursi di ayat kursi jika kita renungkan baik-baik kita jumpai annafyu wal-isbah peniadaan sifat-sifat buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan penetapan sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat misalnya Allah la ilaha illahu al-hayul qayyum disini ada la ilaha ada tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah maka disini ada negasi peniadaan adanya sesuatu yang menjadi sesembahan dan tandingan bagi Allah al-hayul al-qayyum disini ada isbah menetapkan bahasanya Allah adalah zat yang hidup dan Allah adalah qayyum zat yang mengurusi dirinya dan mengurusi makhluknya Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur maka ini menegasikan adanya kantuk dan tidur bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini kalimat menetapkan bahasanya semuanya di langit dan di bumi milik Allah kemudian tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya maka disini menegasikan adanya syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang mereka ini menetapkan betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala manusia makhluk itu tidaklah mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki maka disini menegasikan pengetahuan makhluk pengetahuan makhluk subhanahu wa ta'ala penegasian kalau makhluk itu ihatah punya ilmu yang sempurna dan lengkap tentang Allah subhanahu wa ta'ala wasi'a kursus samawati wal'a' disini ada izbat penetapan adanya kursi dan kursi Allah meliputi langit dan bumi walaya uduhu ay walaya syukuhu dan tidaklah berat bagi Allah menjaga langit dan bumi ini meniadakan Allah keberatan kesusahan untuk ngurusi langit dan bumi wal'aliyyul azim dan Allah maha tinggi maki maha agung ini menetapkan bahasanya sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka demikalah akan kita jumpai dalam banyak teks Al-Quran dan hadis Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan annafiyuh wal'izbat maka menjadi kewajiban kita untuk menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya yang merupakan sifat-sifat sempurna dan kita negasikan kita tiadakan dari Allah sifat-sifat yang Allah negasikan dan Allah tiadakan dan itu adalah sifat-sifat yang buruk dan hina terima kasih sayang-sifatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putus lagi, saat Rifqi ya Saat Rifqi Ya, Bapak, kaum muslimi dan muslima rahimahni wa rahimahkumullah Saya terputus lagi suara beliau dan gambarnya Tadi yang beliau sempat sampaikan kepada kita semua Jika hal tersebut telah jelas Jika hal tersebut telah jelas Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan semata-mata akal Ataupun zawq Ataupun mengenal Allah pakai rasa Pakai intuisi Itu tidak bisa Namun kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan informasi yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dan itu pun satu hal yang tidak akan bertentangan dengan akal Karena kaedah menyatakan bahasanya Bahasanya Kemudian akal sehat Hasil akal sehat tidak akan bertentangan dengan Dengan riwayat yang sahih Tafadul ya Jadi kita berhenti ke selama Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah Hanya وَكَلِمَاتُ Allah وَقُدْرَةُ Allah وَنَعْتُهُ وَصِفَاتُهُ كَامِلَاتٌ غَيْرُ مَخْلُقَاتٌ دَائِمَاتٌ أَزَلِيَاتٌ وَلَيْسَتْ بِمُحْدَثَاتٍ فَتَبِيدٌ وَلَا كَانَ رَبُّنا نَاقِصًا فَيَزِيدٌ مثel Al-Muzani رحمه الله لصفات الله بمثالين بكلامه وبقدرته فكلمات الله أي ما تكلم به ربنا سبحانه وقد قال سبحانه وبحمده وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فأضاف الله الكلام والكلمة إلى نفسه وقال لعيسى ولموسى عليه السلام إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فأضاف الكلام إلى نفسه وقال فيما تقدم في الدرس السابق وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فلا شك أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى له كلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين كلام يسمعه من شاء من خلقه من ملائكته وأنبيائه وبعض خلقه كما سمعه الأبوان في الجنة حين ناداهما ألا مهنكما عن تلكم الشجرة وسمعه موسى الكليم حينما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وحينما أسمعه إياه من عند الشجرة إني أنا الله رب العالمين وجاء في الحديث أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رعدة أو رجفة حتى تخر النلائكة غشيا فيكون أول من يخيط جبريل عليه السلام فيوحي إليه ربه بما شاء ثم يهبط به فلا يمر على ملائم من الملائكة إلا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا فيقول جبريل قال الحق فتقول الملائكة حينئذ قال الحق لهذا قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني سري عنهم هذا الغشي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فلا شك أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين وليس كلامه هو المعنى القائم بنفسه كما زعم المتكلمون من الأشاعر والماتوريدية والكلابية لا بل هو مجموع الأمرين المعنى واللف والصوت الذي يسمعه من شاء من خلقه بهذا يكون كلاما أما مجرد ما يقع في النفس فإنه لا يسمى كلاما الكلام هو ما جمع بين الصوت المسموع والمعنى القائم في النفس فأثبت المزني أو مثل المزني لصفات الله تعالى بالكلام ثم مثل بالقدرة وذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والقدرة معناها التمكن من الفعل من غير عجز أما القوة فهي التمكن من الفعل من غير ضعف هذا هو الفرق بين القدرة والقوة فربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قل هو القادر على أن يبعث عليكم فمن أوصافه سبحانه من أسمائه سبحانه القادر ومن أوصافه القدرة وهذا من أشهر صفات الله تعالى ولم يرد المزني الاستيعاب وسرد أسماء الله وصفاته وإنما أراد التمثيل لها فمثل بالكلام والقدرة وأجمل الباقي فقال ونعته وصفاته ونعت وصفه بمعنى واحد قال كاملات غير مخلوقات يعني أن كل ما وصف الله به نفسه وأضافه إلى نفسه فلا أشك أنه قد بلغ الغاية في الكمال لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه بخلاف الصفات المخلوقين فإن علم المخلوق ناقص وسمعه محدود وبصره محدود وحياته مؤقتة وسائر قواه يعتديها الضعف والقصو أما ما وصف الله به نفسه فإن له منه المثل الأعلى الوصف الأعلى الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه كما أنه أيضا دائم أزلي يعني بمعنى أنه لا ينقطع وصفه ويزول بل هو سبحانه وتعالى عليم يبقى عليما وقدير يبقى قديرا وحي يبقى حيا فصفاته سبحانه دائمات يعني باقيات وأزليات يعني أنها لا أول لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطل قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فصفات ربنا سبحانه أولية أزلية أزلية يعني أنه أنها لابتداء لها لم تطرأ عليه بعد أن لم تكن بل هي بل هي أزلية أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى لم يجد له وصف بعد أن لم يكن كما أنها أيضا خائد دائمة باقية لا تزول ولا يمكن أن تزول لهذا قال موضحا وليست بمحدثات فتبيت يعني لم يحدث له وصف بعد أن لم يكن إذ لو كان كذلك فما كان قابلا للحدوث كان قابلا للزوال وأن يبيت لكن صفات ربنا سبحانه صفات أزلية يعني أنها قديمة النوع وإن كانت بعض أحادها تتجدد فعلى سبيل المثال صفة الكلام لله تعالى الله تعالى من صفاته الأزلية الذاتية الكلام فلم يزل ولا يزال متكلما لكن كلامه يجريه سبحانه بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته فيقول للشيء كن فيكون فتكون مقالته تلك مرتبطة بمشيئته فحين يشاء خلق شيء من الأشياء يقول كن لكن ليس معنى ذلك أن الكلام حدث له وجد له أصل الكلام ونوعه قديم وأحده وأفراده تتجدد وهذا موجود يعني مدرك بالعطل فمثلا أحدنا يوصف أنه متكلم يعني لديه ملكة الكلام وليس من يتكلم على مدار الساعة لكن لو قيل له السلام عليكم لقال وعليكم السلام لو قيل له كيف حالك قال بخير وهكذا فهو يتكلم بحسب ما تقتضيه الحاجة فلله المثل الأعلى ربنا سبحانه من صفاته صفة الكلام ولم يزل سبحانه وتعالى يتكلم ويخرق بكلامه فيقول للشيء كن فيكون فهذا هو معنى قوله وليست بمحدثات فتبيت لا يمكن أن يكون طرأ على الله وصف بعد أن لم يكن حتى ما كان سببا في يعني الإشكال عند المتكلمين حينما نفوا الصفات الفعلية عن الله ما الذي حمل أرجو الانتباه ما الذي حمل المتكلمين على أن ينفوا عن الله صفة الاستواء والمجيء وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية توهموا أنهم لو أثبتوا الاستواء لا أثبتوا لله وصفا لم يكن من قبل فيلزم من ذلك الحدوث يلزم من ذلك حدوث شيء له سبحانه وأنه قبل أن يقوم به هذا الوصف كان ناقصا حتى قام به هذا الوصف فصار كاملا هذه شفهتهم التي حملتهم على إنكار الاستواء والمجيء والإتيان والفرح والضحك والعجب وحملتهم حتى على إنكار كلام الله الحقيقي واعتقاد أنه المعنى القديم القائم في نفسه لكن الجواب عن هذا الإشكال سهل بحمد الله وهو أن يقال أن جنس الفعل قديم ولكن أحده وأفراده تتجدد قال الله تعالى عن نفسه فعال لما يريد فعال لما يريد فهو سبحانه يفعل متى شاء كيف شاء إذا شاء بما تقضيه حكمته وما شئته وكونه سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا يعني أنه جد له وصف جديد هو وصف الفعل لا بل المقصود أنه سبحانه وتعالى أحدث هذا الفعل الذي جنسه وهو الفعل قديم في حقه كما أن الكلام أيضا يحدثه سبحانه حسب ما تقتضيه مشيئته وقال في محكم القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث لكن أصله قديم ونوعه قديم فإذا فهم الإنسان هذه النقطة زالت عنه إشكالات وشبهات المتكلمين هذا هو معنى قول المصنف وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد فلا يوجد وصف طرأ عن الله فكمله بل جميع أوصافه كاملة أزلية أبدية أزلية أبدية ثم إنه رحمه الله أو لا نطيل على دكتور عميس نتيح فرصة الترجمة سيد أبد أبدية dua sifat, yaitu berbicara dan memiliki kudra atau kemampuan. Maka ini dua sifat Allah SWT yang dicontohkan oleh Al-Muzani dan berkenaan dengan firman Allah SWT maka Allah SWT itu memiliki sifat berbicara dan firman-firman Allah itu adalah firman yang sempurna sebagaimana firman Allah SWT dan sempurnalah firman-firman berupa berita yang benar dan hukum-hukum yang adil. Demikian juga Allah SWT menegaskan kalau Allah SWT memiliki sifat berfirman ketika Allah SWT menyampaikan kepada Musa bahasanya aku memilihmu birisalati wabikalami dengan mengangkatmu sebagai rasul dan berbicara langsung denganmu. Maka berbicara maka al-galam atau berbicara adalah salah satu sifat Allah SWT dan firman Allah SWT ini bisa didengar sebagaimana didengar oleh dua orang tua kita Adam dan Hawa ketika Allah SWT menyuruh mereka di surga dikarenakan pelanggaran yang mereka lakukan demikian juga didengar oleh Nabi Musa alaih salatu wassalam demikian juga terdapat dalam hadis bahwasannya firman Allah ini didengar oleh malaikat ketika Allah SWT berfirman maka maka langit itu guncak dan semua makhluk semua malaikat itu pingsan dan yang pertama kali bangun dan sadar adalah malaikat Jibril nanti kemudian Jibril lah yang mendengar apa yang Allah firmankan dan kemudian banyak malaikat yang ketika bertemu Jibril kemudian bertanya apa yang disampaikan oleh maka yang Allah firmankan adalah kebenaran maka tidaklah diragukan bahasanya Allah SWT itu ya takallam berfirman dan firman Allah itu bukan hanya pesan yang ada pada diri Allah SWT karena yang namanya kalam yang namanya berbicara yang namanya ucapan itu terdiri dari dua unsur pertama ada pesan ini ada pesan dan kemudian yang kedua ada teks maka ada teks dan ada makna atau pesan yang ada dibalik teks sedangkan sesuatu yang yang terdapat dalam diri tidak ada teksnya sesuatu yang terdapat dalam diri maka itu bukanlah kalam itu bukanlah berbicara kata batin itu bukan berbicara tidak sebagaimana anggapan sebagian ahli kalam yang menilai bahasanya firman Allah adalah makna atau kata batin Allah SWT kemudian sifat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Muzani adalah kuasa Allah SWT terdapat perbedaan antara Al-Qudra dan Al-Quwah ada perbedaan antara Al-Qudra dan Al-Quwah Al-Qudra itu adalah kemampuan untuk berbuat bidunil ajis tanpa ketidakmampuan sedangkan Al-Quwah itu adalah adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan bidunil da'af tanpa ada kelemahan maka kebalikan dari Al-Qudra adalah ajis ketidakmampuan sedangkan kebalikan dari Al-Quwah itu adalah ad-da'af mampu namun lemah dan nama Allah dan sifat Allah Allah memiliki sifat Qudra dan sifat kuwah dua-duanya adalah sifat Allah SWT kemudian setelah itu wana'tuhu wa sifatuhu maka ini setelah memberikan contoh dan dua ini bukan hanya pembatasan kudroh dan kudroh dan kalam kemudian digitalisir wana'tuhu wa sifatuhu sifat Allah SWT seluruhnya adalah kamilan sempurna dan bukan makhluk maka semua sifat Allah SWT ada sifat yang sempurna sifat yang balaga al-ghayata fil-gaman yang berada dalam puncak kesempurnaan tidak sebagaimana sifat-sifat makhluk kemudian sifat Allah SWT itu daimun azali daimun artinya terus menerus tanpa akhir dan azali itu dulu tanpa awal azali artinya la'awal laha tidak ada awalnya sebagaimana penjelasan dari Nabi SAW ketika menjelaskan empat nama Allah SWT maka Nabi katakan bahasanya Allah SWT al-awal maknanya adalah tidak ada satu pun sebelum dan akhir tidak ada satu pun setelah tidak ada satu pun di atas dan tidak ada satu pun di bawah artinya Allah itu meliputi semua tempat dan semua zaman dan maka berdasarkan hal ini maka sifat Allah itu sifat azali dulu sejak dulu tanpa awal dan azalannya sifat Allah ini sebagaimana keazalian dari Allah SWT dan sifat Allah itu tidak ada yang muhdasat satu hal yang baru sehingga hanjuk ini sama dengan sifat-sifat Allah itu azali diantaranya adalah sifat Allah berupa berbicara maka sifat Allah berbicara itu adalah sifat zatiyah sifat yang melekat pada zat Allah SWT berarti ada dulu tanpa awal sehingga zatiyah azali namun di satu sisi Allah itu berbicara ketika Allah bergenda untuk berbicara maka berkenaan dengan firman Allah SWT ada dua hal yang patut diperhatikan yang pertama na'ul kalam atau beliau sebut dengan aslul kalam maka ini azali dulu tanpa awal kodim dalam pengertian dulu tanpa awal kalau Allah itu berbicara dalam pengertian bisa berbicara berbicara maka itu ini disebut dengan aslul kalam disebut dengan na'ul kalam ini dulu tanpa awal kemudian ada yang disebut dengan afradul kalam Allah berbicara mengungkap menyampaikan kalimat A kalimat B maka ini ya terjadat maka ini mengalami kebaharuan Allah di di waktu yang Allah gendaki Allah menyampaikan kalimat A nanti di waktu yang di waktu yang lain Allah menyampaikan kalimat B dan seterusnya gambarannya itu ya beliau gambarkan untuk mendekatkan dan bukan bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk adalah seperti manusia tentu manusia ini berbicara kita ini bisa berbicara namun tidak berbicara sepanjang 24 jam kapan mau berbicara dengan kalimat A nanti lagi kemudian berbicara dengan kalimat B dan seterusnya ya maka sebagaimana kita manusia berbicara tidak sepanjang waktu namun berbicara sesuai dengan kebutuhan dan karena Allah itu muhdasat maka maka tidak ada pada Allah satu sifat baru yang sebelumnya tidak ada Allah itu tidak mengalami satu sifat baru yang sebelumnya tidak ada nah pernah dengan hal ini beliau bahas tentang pendapat Ahlul Kalam dimana Ahlul Kalam ini menolak mengingkari kalau Allah SWT itu memiliki sifat istiwa Allah itu memiliki yang artinya berada di atas atau sifat datang atau nuzul maka apa sih apa yang membuat Ahlul Kalam menolak sifat semacam ini namanya ada sebuah hat di kepala mereka sebuah hatnya adalah seandainya kita tetapkan bagi Allah sifat misalnya istiwa kemudian datang al-maji atau an-nuzul atau turun maka berarti ada pada Allah itu satu sifat yang sebelumnya tidak ada dan sebelum ada sifat tersebut berarti Allah itu napis berarti Allah itu tidak sempurna dan baru Allah itu baru sempurna dengan adanya sifat baru perbuatan baru tersebut yang sebelumnya tidak ada nah maka ini ini adalah sebuah hat yang mudah jawabannya jawabannya adalah kita bedakan dua hat jin sul fi'il wa afradul fi'il maka kalau jin sul fi'il Allah itu berbuah maka itu qodim itu azali dalilnya firman Allah dan Allah itu fa'alul lima yurid Allah itu melakukan apa saja yang dia kehendaki sedangkan afradul fi'il nah itu yang terjedah itu yang mengalami kebaruan ada setelah sebelumnya tidak ada maka ya maka tidaklah Allah itu nakis fayazi Allah itu tidaklah kemudian sebelumnya tidak sempurna kemudian bertambah dengan satu sifat yang jadi sempurna karena itu satu hal yang tidak ada terfadal ya asal Allah ilai n im b Alhamdulillah Jalat sefatnya Sifatnya 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 Kalau Kerrupa Rahimullah Ithbat Sifat Loh Ihteriz أن يتسلل إلى وهم أحد أن تكون صفاته مماثلة لصفات المخلوقين بسبب تماثل الأسماء ذلك أن الله تعالى سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير والله عليم والعبد حليم كل هذا أثبته الله لنفسه وأثبته لعبده كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال عن الإنسان إن خلقناه من نطفة أمشاج نبثلي فجعلناه سميعا بصيرا وليس سمع كسمع ولا بصر كبصر وقال وبشروه بغلام عليم والله تعالى عليم وليس علم كعلم وما أتيتم من العلم إلا قليلا وهكذا فلما خشي المصنف أن يتوهم أحد أن اتفاق الأسماء يلزم من اتفاق المسميات بادر بتنزيه الله تعالى عن التمثيل فقال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين فللمخلوق ما يليق به وللخالقي ما يليق به ولو جرى اتفاق في اللفظ وفي أصل الصفة وقصرت عنه أي عن الله عز وجل فطن الواصفين أي مهما حاول واصف أن يدرك كنها الله وحقيقة ما هو عليه سبحانه فأنه لا سبيل له إلى ذلك لأن الله تعالى لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول سبحانه وبحمده فهو عزيز ممتنع أن يكون تحت دائرة إدراك الإنسان لكنه أعلم عباده بمعاني أسمائه وصفاته وهذا أمر متعقل أما كيفياتها وحقائقها وماهيتها فإنه لا يعلمها إلا هو سبحانه ولهذا معشر طلاب العلم وطالباته كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله تعالى يتعلق بها ثلاثة أشياء لفظ ومعنى وكيفية فنحن نثبت اللفظة كما أثبته القرآن والسنة ونثبت المعنى الذي دلت عليه اللغة العرب لأن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين ونجبهم إلى فهمه وتعقله وتدبره فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال إننا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون إن جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون فهذا دعوة لفهم المعنى إذن قد ندبنا ربنا لمعرفة معنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أما المقام الثالث وهو الكيفية فهذه لا سبيل لبلوغها ولا إلى الإحاطة بها فهذا هو معنى قول المزني رحمه الله وقصرت عنه خطن الواصفين قد تقرر هذا بحمد الله ثم قال قريب بالإجابة عند السؤال كما قال ربنا عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فربنا سبحانه وتعالى قريب بصفات ربوبيته بسمعه وبصره وعلمه وقدرته ومعيته ليس معنى أنه قريب أنه حال بين خلقه كما يتوهم الحلولية فيزعمون أن الله في كل مكان كالهواء والنور تعالى الله عن ذلك بل هو سبحانه وتعالى عال فوق عرشه كما تقرر في أول هذه الرسالة وكما يكرره بعد قليل فهو سبحانه وتعالى قريب بالإجابة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في سفرة فصعد ثانية فعجل أصحابه بالدعاء فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم يعني أربعوا على أنفسكم يعني أبقوا على أنفسكم وترفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصمى ولا غائبة إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إن الذي تدعونه وهو الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ليس معنى ذلك تعالى الله عن ذلك أن الله بين الراكب وبين عنقي بعيدة حاشا وكل بل المقصود أن الله قريب قربا شديدا حتى إنه أقرب إلى الراكب من عنقي راحلته لكنه قريب بصفات ربوضيته بعلمه وسمعه وبصره كما أنه أيضا قريب سبحانه بملائكته الذين يكتبون على العباد ما يبدروا منهم من أقوال وأفعال لهذا قال قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا يناد بالتعزز يعني الامتناع فهو عزيز المنال سبحانه لعلوه بعيد بالتعزز لا يناد أي لا يطاله أحد ولا يصله أحد سبحانه وبحمده له العلو المطلق لذلك أردفها بقوله عال على عرشه بائن من خلقه وهذا قد تقدم تقريره في أول شرح هذه الرسالة وبينا أن العلو ثلاثة أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فعلو القدر يعني أن صفاته بلغت أعلى ما يكون وله المثل الأعلى وعلو القهر معناه أن الله تعالى قهر جميع مخلوقاته فهو عال عليهم بمعنى قاهر لهم والنوع الثالث وهو علو الذات أي أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه معنى بائن من خلقه يعني منفصل ليس مختلطا بالخلق كما يزعم الحلولية من الجهمية وغيرهم فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق فهو فوق مستوى على عرشه يعني عالم على عرشه وعرشه فوق جميع مخلوقاته فهو بمنزلة السقف للعالم أي العرش والله تعالى فوقه فهو سبحانه له علو الذات كما له علو القدر وعلو القهر وقد دل على علو الله كما أسلفنا الكتاب والسمنة والإجماع والعقل والفطرة فهذه خمسة أدلة توافرت على إثبات علو الله بذاته وسبق تقريرها قال موجود ليس بمعدوم إيو الله هو سبحانه وجوده هو الوجود الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فوجود الله هو أحق الحق خلافا للملاحدة الذين ينكرون وجود الله أو الجهمية الذين يعرفون الله بما يقتضي أن يكون مجرد فكرة ذهنية حينما يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وينفون عنه الأسماء والصفات فيصبح حينئذ مجرد فكرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان فنقول بل هو موجود سبحانه ليس بمعدوم ولا بمفقود بل هو موجود سبحانه وهو رب الناس جميعا وهو إلههم ومعبودهم علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله فهذا طرف من هذا المبحث الشريف مبحث أسماء الله وصفاته وهو مبحث طويل جسيم كبير شريف لكن هذه إشارات تعطي المؤمن مفاتيح لمزيد علم بأسماء الله وصفاته ونقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء وأستميحكم عذرا وأدعو المجال لدكتور أريس لترجم ما قررنه أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته جساكم الله خيرا يا شيخانا بارك الله بارك الله وفاقكم الله أمين يا بابا dan ibu sekalian كومسلم ورحمة الله ورحمة الله تحديث setelah menyelesaikan Sarah أشكرا dan pamitan poin selanjutnya yang kita bahas adalah قريبون بالإباد بالإجاب باتين السؤال Allah adalah ذات yang maha dekat ketika dimintai maka Allah itu maha dekat ketika dengan doa hamba-hambanya sebagaimana firman Allah سبحانه وط وإذا سأل كعباد فإني قريب jika hambaku bertanya pada aku tentang aku maka aku itu dekat aku mengabulkan doa orang yang berdoa namun dekatnya Allah ini bukan berarti Allah ada di mana-mana sebagaimana keyakinan anggapan sebagian orang yang mengatakan bahasanya ذات Allah itu ada di setiap tempat sebagaimana udara dan cahaya yang ada di setiap tempat sebagaimana juga di hadis Nabi sallallahu alaihissalam bersama para sahabat mereka membaca zikir dengan bertirak teriak maka Nabi katakan sainglah diri kalian sendiri kalian tidak menyeru ذات yang tuli atau ذات yang tidak ada enakum menyeru berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat bahkan dia lebih dekat pada kalian dibandingkan kedekatan kalian dengan leher untahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat namanya dimaksud dengan dekat Allah itu dekat dengan ilmunya Allah mengutahui apapun yang kita lakukan Allah dekat dengan pendengarannya dan penglihatannya Allah mendengar apa saja yang kita ucapkan Allah melihat apa saja yang kita lakukan maka kalau ذatnya maka ذatnya ada di atas sana sedangkan yang dekat adalah pengetahuannya dan makna makna Allah subhanahu wa ta'ala atau kemudian kemudian ada kelewatan seharusnya kemudian dimulai dari jalan sifat Tuhan sifat sifat makhlukin jadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah sama tidak sama dengan sifat makhluk dan kecerdasan orang-orang yang mendeskripsikan Allah itu tidak akan mampu betul-betul menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini paragraf ini jalan sifat Tuhan sifat sifat makhlukin adalah ikhtiras bentuk antisipasi dari alam mamuzani jangan sampai ada orang yang punya anggapan kalau sifat Allah sama dengan sifat makhluk dengan dikarenakan semata-mata tamas sulul asma karena sifat-sifat Allah itu sama namanya Allah itu mendengar makhluk mendengar Allah itu melihat manusia juga melihat Allah itu punya ilmu manusia juga punya ilmu maka kesamaan nama sifat itu bukan berarti hakikat sifatnya itu sama karena untuk makhluk itu sifat yang layak baginya dan untuk pencipta juga sifat yang layak baginya maka dan kemampuan berpikir pemahaman orang itu tidak akan sampai mengetahui mahiyah dan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka pernah dengan sifat Allah ada tiga hal yang harus dicermati ada lafad sifat kemudian makna sifat kemudian hakikat atau bentuk sifat maka kita tetapkan lafad sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis untuk makna sifat kita maknai sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana tuntutan bahasa Arab karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Quranan Arab Allah Al-Quran berbahasa Arab supaya kita bisa memikirkan apa apa maknanya dan diantara maknanya adalah makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan untuk kaifiyah bagaimana kebentuk sifat hakikat sifat maka tidak ada jalan bagi makhluk untuk mengetahui bentuk sifat Allah itu ada namun makhluk tidak akan mampu untuk mencapainya itu yang dimaksud dengan khusat surat anhu fitanul wasifin bahasanya kecerdasan orang yang menggambarkan Allah tidak akan bisa betul-betul menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian selanjutnya adalah koribun bilijabah di indah soal Allah itu dekat dengan doa-doa hamba-hambanya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala jika hamba-ku bertanya kepada aku maka katakanlah aku itu dekat menggambarkan doa orang yang berdoa maka kita yakini bahasanya Allah itu dekat non-dekatnya Allah disini maknanya bukanlah Allah itu ada di setiap tempat sebagaimana keyakinan Allah sehingga Allah itu seperti udara yang ada di setiap tempat atau seperti cahaya yang ada di setiap tempat namun yang dimaksud Allah itu dekat adalah Allah itu dekat dengan makna-makna rububiyah dekat dengan ilmunya dengan penglihatannya pendengarannya dan seterusnya sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi safar dengan para sahabat sahabat baca zikir dengan suara yang keras lantang teriak-teriak maka Nabi katakan arbiu ala anfusikum sayanglah diri kalian sesungguhnya kalian tidaklah menyeru kemudian that yang as-summa wala ra'iba dat yang tuli ataupun dat yang tidak ada inakum tadahuna samian koribah kalian menyeru dat yang maha mendengar dan maha dekat dan Nabi katakan Allah itu lebih dekat pada salah satu kalian dibandingkan kalian dengan unta leher ini bukan ini bukan berarti kemudian 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 betulan kemudian Allah itu dekat dengan dat Allah yang semacam itu namun dekatnya disini adalah dekat rububiah Allah subhanahu wa ta'ala mendengarnya Allah melihatnya Allah dan seterusnya kemudian oleh karena itu ba'idun Allah itu jauh ta'azuzi ta'azuz maknanya imtina sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menimbulkan keugian pada Allah subhanahu wa ta'ala dan alin ala arsihi Allah itu tinggi di atas arsnya ini sebenarnya sudah dibahas sudah dijelaskan oleh oleh guru kita saya Ahmad Qaudi hafizhullah ta'ala dan ulu Allah itu ada tiga macam ulu dhat artinya dhat Allah ada di atas luh makhluk ulu qadr sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang sempurna walah lumathalul a'la untuk Allah sifat-sifat yang luh dan mulia yang tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dan ulu Allah itu adalah dhat yang menangan apa yang Allah gendaki itulah yang terjadi dan apa yang tidak Allah gendaki itu tidak akan terjadi dan Allah itu di atas arsnya dan ars adalah makhluk yang paling tinggi dan yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala as itu bagikan atap untuk alam semesta dan tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang ditetapkan oleh ada di Al-Quran ada di hadis Nabi akal sehat pun menunjukkan demikian kemudian fitrah pun juga menetapkan demikian Allah itu ba'inun min khalkihi terpisah a'imun fasilun terpisah dari makhluknya dan Allah itu ada dan bukan satu hal yang tidak ada atau sesuatu yang hilang oleh karena itu Allah itu punya sifat sesuatu yang ada punya sifat kalau sesuatu tidak punya ada maka dia tidak sesuatu yang tidak punya sifat itu tidak ada maka sehingga Allah itu juga sehingga Allah kalau tidak punya sifat itu tidak ada sehingga Allah itu sekedar sesuatu yang bersifat imajinasi namun tidak ada di alam sesungguhnya sebagaimana perkataan sebagian orang dan ini keyakinan yang tidak benar Allah itu mawujudun mutlakun bisyartim itlak Allah itu wujud namun tanpa sifat sama sekali sehingga Allah itu hanya sekedar ada di imajinasi manusia satu hal yang tidak benar Allah itu betul-betul real ada dan sesuatu yang real ada itu pasti punya sifat dan diantara minimal sifatnya adalah sifat ada itu sendiri ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini dari terjemah yang bisa saya sampaikan mungkin ada beberapa hal yang sebagainya terlewat dan namun intinya insyaAllah sudah tersampaikan demikian terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan al-afumikum wa sallallahu ala nabihina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa al-huda'an alhamdulillah rabbil alamin mari kita akhiri dengan khafatul majlis subhanakallah wa bihamdika asyadu allah ilaha ilaha astagfirullah wa atuh Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dengan sebaik-baik menjaga oke saya saya berhenti ya Assalamualaikum untuk saat yang tak terduga berikan yang paling berarti untuk yang berarti sebut